Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo berhasil menangkap 22 pemakaian narkoba. Dari jumlah tersebut, 4 diantoronya Wadita dan San Iko dititipkan di lapas kelas 2B Moro Bungo. Pengungkapan puluhan tersangko Iko dilakukan sejak bulan Mei hingga Juli 2019. Dari 22 tersangko tersebut, polisi berhasil mengamankan beram bukti 16,99 gram sabu dan 292,42 gram ganja. 22 pemakaian narkoba Iko akan dijerat dengan pasal 114 S1 dan 112 S1 tentang narkoba. Dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Itu pasal 114 ayat 1, contoh 112 ayat 1 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Dengan ancaman paling sedikit atau paling cepat, 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kapolres Bungo menambahkan sasakan bandar narkoba masih pada kelangan remaja dan orang dewasa. Sementara itu data dari Polres Bungo, jenis narkoba yang masih menjadi tren di Bungo adalah sabu dan ganja.